hai 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 hello family seluruh Indonesia dan seluruh dunia kembali bersama kami channel beli si tanggal hari ini kita mau shopping mau belanja kita mau belanja dan video kali ini khusus untuk membuat karena kita mau beli eh buah punya makanan punya lukas hari ini spesialnya untuk untuk membuat apa namanya pasca itu yang untuk di recycle untuk kayak botol kayak gitu kan kaleng nanti kita bakalan buat video khusus itu ini kita mau jalan dulu ke tokonya karena kita punya banyak Oke jadi jadi kita mau dimakan ikan prinses sampai misi tangga kok aku jadi prinses kaya prinses jadi bensi family ini dia botolnya yang kubilang jadi kita pilih bilang yang kubilang itu kan ini ini ada nih ini seri-serinya ada C ada B ada A kalau nggak salah yang C lebih mahal ya tiga kron ini terus yang ini 122 kron atau 150 lupa aku yang B terus yang lebih murah satu kron yang dia ininya ah ini B kebetulan jadi yang harus ada ini ya semua kayak botol ini kan ada nih ah tuh yang ada ininya yang yang bisa di daur ulang kalau nggak ada ininya enggak boleh dimasukkan jadi ini semua kita banyak uang akurati hasil botol-botol terus ini beda lagi mesinnya ini besok ini kita bawa dan nggak sama mesinnya kita mau jalan dulu ayo kebetulan tadi salju juga udah habis udah ini udah habis salju tadi salju dia tadi pagi salju iya ini syuli ayo pake kombinason iya pake kombinason ini dikasih hadiah ini yang orang Denmark ya harus pakai karena nanti dingin bu nanti sakit dilek ayo kita jalan dulu yang kemarin itu kan kita kasih botol-botolnya itu sebenarnya kita bisa recycle lupa kita taruh ke sini jadi sekarang kita masukkan yang kertas karton gini dia yang karton dimasukkan ke sini jadi nggak dicampur semuanya tuh yang ini apa kak lupa kak nun ini untuk apa sisa-sisa campah yang misalnya ada plastik ah ini karena kan yang plus A yang plastik-plastik iya yang plastik yang nggak bisa recycle kayak ini kan nggak di recycle ini ini juga oh iya yang dimasukkan ke sini tuh gelasnya nggak ada tanda ininya ya apa namanya recycle nya kan ada yang aku bilang tadi kan ini gelasnya ada yang ada tanda recycle nya kayak gini mantar nih yang kayak gini kan ada nah kalau nggak ada ininya biasanya dimasukkan ke sana ini ini karton di sini kayak gitu ini udah kalian tahu ada taruh baterai dia bilang nggak dingin Uli Pol dia kalian dulu sini padahal udah spring ini Hai sekarang kita jalan lagi nanti aku tunjukkan ya aku tunjukkan bunga nanti cantik kali kan kelihatan beginilah romar-romar disini tadi salju nggak bohong aku ini salju gini lihat tadi nih cuman udah ini dia ini salju tadi tebel tadi salju nggak tahu nanti turun nanti turun lagi Hai kayak gini lah kelihatan disini bagus ayo sambil berjalan sambil dapat uang dengan hasil butut-butut ayo Mama Uli nggak ikut jalan karena dia dingin nggak boleh dingin ini ya adiknya Iya sama adik Hai ini kalian lihat udah musim spring nih bunganya udah muncul Hai lihat kan cantik buaya tuh Hai bagus sekali jadi kita ini di tengah kota ini kita jalan Hai sana juga enak sebenarnya jalan-jalan disini tuh bagus sekali kotanya jadi disini kita udah di tengah kota ya kayak aku bilang itu Hai bunga lagi tapi untung-untungnya tadi salju nggak terlalu lama kalau enggak rusak ini bunganya karena udah keluar ntar dia kan musim dingin musim dingin musim semi spring ini tadi udah kami masukkan aku lupa rekam ini kami masukkan tadi full dapat berapa dia dapat 8 kron ini disuruh dapat ini apa apa namanya panggil pegawainya supaya bisa di ini diperbaiki iya sekarang ini ada satu lagi kebetulan ada dua sekarang kita masukkan pelan-pelan ya pendiku dekat-dekat karena ke kaca dia Uli kaca iya iya ini bau kaki-kaca nah sabar terasa tampilan oh dulu dimasukkan tunggu tunggu Harva udah dapat ini ini udah empat dapat empat lima puluh oh terbalik terbalik nggak boleh terbalik ya kini lihat tadi tuh harus kayak gini dia nggak boleh terbalik lima ya berarti enak berapa ini enak 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 enam lima puluh enak enam lima puluh tambah lapan berarti dua belas lima puluh eh empat belas lima puluh baru tekan iya mana aku oh udah keluar sendiri banyak dapat dia berarti saya diri empat belas lima puluh ya ya empat belas lima puluh tujuh belas lima puluh lah tujuh belas lima puluh lah tambah yang tiga itu oh ya karena ada satu lagi tiga oh ya berarti kita dapat rupiah ini tiga puluh tujuh ribu hari ini lumayan ini untuk beli roti dua lagi jadi kita dapat ini dua nanti aku mulung lagi ya jadi mulung sekitar di kota ini akulah akulah bosnya disini nanti ngumpulin barang-barangnya ayo boleh jadi itu dia tadi nggak boleh terbalik dimasukkan harus pantaknya duluan dan kalau udah full kayak gini dia ayo ini disini enak kali loh aku baru tau mereka bisa beli kunyit segar ini toge juga ada karena di tempat kami di ukraina kami nggak bisa ketemu di kota kami disini enak kunyit banyak nih karena kata kakakku disini lumayan banyak juga orang asya nah ini ada juga bok choy ini ada bok choy ada cabai kita lihat ini cabai hijau pedas ini kayaknya oh ini ada pedas sekali nih cabai abanero dia pedas sekali cabainya orang Mexico abanero chili pedasnya wow ada air cheese juga lengkap juga bud cheese ini mari ketemu aku di ukraini bud cheese gini di supermarket bisa lah belanja okra juga ada ini buat lontong bisa ini gantinya labu jipang bahasa batak yang nggak tahu bahasa ini ya indonesia cuman lengkap sih disini tuh nih ku choy juga ada daun bawang kayak bawang batak ayo ya jadi sekarang kita bisa pakai kertasnya ini untuk bayar roti kita sama beberapa makanan ini kita belanja oke kita beli mangga baik nanti kasirnya tinggal tahu udah ditarak kertasnya disana kelar 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 jadi dipotong langsung disana ya diambil sama dia kita pak disini kita tunggu kita tinggal masukin ke dalam plastik kita gitu jadi udah dibayar sebagian roti ini kalau nggak salah harganya 12 ini kita udah keluar dari toko lumayan bensi family dapat roti dan beberapa daging dari hasil mengumpulkan ah bensi family dia lagi main sel dari hasil mengumpulkan apa namanya barang-barang bekas kayak botol kaleng kaleng itu belum lagi ya kaleng itu lumayan nanti hasilnya itu jadi sebagian itu aja dulu kita kirim semuanya udah lumayan itu dapet itu tadi tuh dan beli banyak lumayan sekali oke padahal kalau di ukraine itu kami kan di ukraine belum ada kayak gitu dan itu banyak kali botol-botol gitu yang terbuang eh dan nggak bisa di recycle jadi cuman ditaruh di tempat sampah aja kayak gitu dia nggak ada ini nggak ada tempat untuk recycle nya cuman di tempat sampah gitu loh makanya lumayan lah ini wanginya kita buat disini disini harga sepeda biar kalian tahu mahal loh jadi orang lebih banyak yang memiliki sepeda disini daripada kendaraan oke bensi feminis seperti janjiku kita mau taruh kaleng ini ha kita mau hot hot kita mau taruh kaleng ini yang aku bilang ke tempat recycle nya nanti kita dapat berapa kita bakal lihat karena kan yang kemarin udah kubuat yang itu yang apa namanya yang botol-botol aku sama botol-botol gelas sekarang mau kita coba ini ini kita masuk ke sini kita harus ke toko ini walaiku katanya belum coba ini pertama kalengnya ini dia tempatnya kalau kaleng kita buat di sini atau ya 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 nah ini kalengnya langsung dituang aja oh kamu siap? kamu siap itu atau yang ini? ya yang ini ya oke siap siap? ya ini dituang semua ya habis itu ditutup lihat berapa ini harganya berapa dapat? kita dapat jadi dia bisa dipisah kalian lihat ini botol plastik ini 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 yang kalau yang bengkok gini dia nggak bisa kalian lihat ya kalau bengkok dia nggak bisa jadi kita dapat kita dapat 50 dapat 50 kron nanti aku tuh aku buat berapa itu ya taruh terus keluar dia wah dapat 50 kron Bensi Family banyak kali oke jadi Bensi Family ini kita udah pulang dari belanja habis jualan botol ada lumayan beli roti sekarang aku mau taruh dulu makan malam buat laiko ataupun sama kami ini roti ini namanya garlic bread ya jadi bahannya cuma pakai mentega ini kita taruh mentega dia ini menteganya cuma pakai mentega sama bawang putih lada dan garam jadi kita taruh disini campur habis itu udah kita olesin disini aja sampai kena semuanya habis diolesin nanti dia kita masukkan ke oven kita tunggulah sampai di atas ini yang apinya api atas dan bawah nanti baru saja kita tunggu dia sampai agak kayak warna keemasan tasnya itu berarti udah matang jadi ini tadi aku masak roti walaupun kita taruh roti itu biasanya untuk ya yang mereka lah orang-orang Eropa ya kan kalau aku sama kakakku tertanya nanti kita coba dikit pasti kita coba karena takutnya itu nggak cukup sama sama kita itu nggak cukup buat kenyang jadi kita makanannya kalau mereka kan roti tadi sama itu tadi sama apa nanti sama daging sosis gitu kalau kita ini udah ada sambalnya udah dimasak sama Kak Mariani Gembari untuk Mariani ya datang ke sini dia sambalnya ditaruh disini juga ada ini ikan terinya udah dimasak tau jadi inilah makanan kami sama nasi udah puas kalau mereka ya ini nanti dimakan makan roti ini sama sosis-sosis gitu lah kan potongan-potongan daging pakai keju kayak gitu tapi sama kami nggak masuk kayak gitu karena kayak gini udah nambah-nambah ini nanti oke dan si family ini kita makan kalian lihat nggak usah harus mahal-mahal yang penting lengkap ini si Wuli kalian lihat pakai roti ikan asin saus tomat sama salami 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 orang kampung makannya kayak gini jadi Kakak kok makan pakai ini kecap asin nuh pakai lalapan kecap asin ditaruh dia ke sini ya enak katanya nggak mau aku pakai kecap asin oh iya untuk sausnya itu kita pakai ini enak saus juga yuk enak Wuli ha tabuk tabuk ya hebat makan bagus petek si Wuli tanya lagi di atas sama Theodore lagi tidur mereka jadi nggak kita ganggu Lucas oh iya Lucas latihan drummer kayak kubilang itu bukan drummer marching band ini kita sisanya untuk mereka nanti makan dari pagi latihan ha dari pagi latihan si Lucas enggak dari sore nanti jam setengah delapan si Lucas pulang jadi iya 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 kita makan lah makanlah dulu aku itu adik bobo jadi fancy family itu dia video kita untuk hari ini tuh rambutku itu dia video kita hari ini itu si Theodore lagi bobo dia ini kami berempak di dalam video ya jadi kami udah selesai makan si Lucas sudah datang dia lagi makan dia kami ngomong pelan-pelan karena kakakku bobo dia masuk malam masuk malam kerja si Theodore lagi bobo ya iya tunggu ternyata dulu jadi seperti biasa semoga kalian terhibur jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi klik terima kasih terima kasih di Indonesia di Indonesia dan silakan simpul di Indonesia dari Indonesia dari Indonesia yang biasa jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat Terima kasih horus dari Indonesia, dari Indonesia